Intro Ebo hacker anonim Jorka membongkar dugaan dalang dan kronologi pembunuhan Munir Dalam utas yang dibagikan Jorka di media sosial Nama majen TNI Mucidi Purwopranjono dituding sebagai dalang pembunuhan Munir Dalam keterangan versi Jorka Sebutkan Munir membuka informasi mengenai Mucidi Purwopranjono yang terlibat dalam kasus penculikan 13 aktivis Mahasiswa pada era 1997 hingga 1998 Setelah itu, Mucidi Purwopranjono masih menjabat komandan jenderal dan jen pasukan khusus Kopassus yang juga bagian dari tim mawar Mucidi Purwopranjono lahir 15 April 1949 di Sleman Daerah istimewa Yogyakarta dan saat ini berusia 73 tahun Dalam karier militernya, Mucidi Purwopranjono terkenal sangat cemerlang Lulus AKA BRI pada 1970 Tak hanya lulusan AKA BRI Diketahui Mucidi Purwopranjono pun mengenyam berbagai pendidikan untuk menunjang karir militernya Seperti sesarcap, infateri, komando, dikelapai dan ii Dan seskod, tim Dia pun melanjutkan pendidikan sipil Diuntar pada 1985 untuk Kemudian melanjutkan pendidikan militer di Seskod pada 1987 Mai Jeng TNI Mucidi Purwopranjono sukses menggantikan Lecente NI Prabowo Subianto yang diperhentikan sebagai danjen Kopassus akibat skandal dugaan upaya kudeta presiden B.J. Habibie kala itu Namun, karirnya berjalan singkat karena nama Sang Jenderal terseret dalam kasus Penculikan 13 Aktivis Mahasiswa Ada Redonstrasi Reformasi 1997-1998 Akibatnya Mai Jeng TNI Mucidi Purwopranjono diberhentikan Dan dimutasi ke perwira tinggi Pati Mabes TNI pada 1999-2001 Pada era pemerintahan Megawati Mucidi Purwopranjono diangkat menjadi Deputi V Badan Intelijen Negara BIN mendampingin A M.Hendro Priyono yang baru saja dilantik di Kabinet Gotong Royong Bentukan Megawati Tercatat Majen TNI Purwopranjono menjadi Deputi BIN V selama 4 tahun dari 2001 hingga 2005 Saat ini dia tengah menjadi Ketua Partai Berkarya Bentukan Tommy Soeharto Jangan lupa like, share, dan subscribe ya